ya kan apa itu ananda sekalian yang usaja cintai karena Allah insyaallah jadi nanti kalau kita sudah mulai sekolah harus benar-benar membaca tata tertib siswa ulun nuha mulai dari cara berpakaian bagaimana bermasyarakat bersosial media ibadahnya dan lain-lain sebagainya kalau dia sudah masuk sekolah ulun nuha atau bahkan sebenarnya itu peraturan bukan untuk datang ke ulun nuha saja tapi pengamalan kita sehari-hari sebenarnya yang dituntut disini ya, jadi kalau kita itu keluar gunakanlah dia penutup aurat yang sesempurna mungkin ananda semua kan sudah tahu aurat-auratnya sudah tahu yang mana itu yang dinamakan aurat yang wajib untuk ditutup ya kan Yulianda tahu ya tahu ya alhamdulillah jadi menggunakan pakaian yang tertutup yang jelas dia harus menggunakan jubah jilbab besar menutupi tangan pakai songkok pakai songkok pakai handshake kaos kaki panjang pakai celana dalaman di dalam celana yang apa celana luarnya yang dia tidak ketat biar nanti kalau misalnya kita berjalan atau naik sepeda motor tidak nampak aurat kita tidak jika tersingkat baju kita tidak nampak aurat kita gitu nah jadi kita mulai saja sudah ada masuk 34 orang ini masuk satu kelas lebih ini yang lain kemana ini ya usaha ingatkan kembali kepada anak-anak usaha yang baru masuk live zoomnya agar mengabsin ya absin silahkan ketik nama dan juga hadir gitu nama lalu hadir biar kita mulai pelajaran kita hari ini 30 berarti 34 karena usaha saja satu disini oke baik siapkan buku paket ada anak-anak usaha buku paketnya ada ya ada oke buku tulis pulpen spu udah beli belum spu tabel periodik udah ada yang beli belum ada yang beli ada yang udah ada yang udah ada yang belum yang udah beli lah cuma seribu gopeknya atau ada tiga ribu juga memang nah oke baik 36 kita mulai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bertemu dengan anak-anak usaha semuanya disini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita kimia tunggu ya usaha mau menset dulu pembelajaran kita kita lanjutkan dulu materi kimia kita terakhir terakhir saya mau merujak dulu lah sebelum kita mulai terakhir terakhir apa materi kita terakhir itu fisika anakku kimia emang emang suka kebalik karena gurunya sama gitu kan kebalik-balik asalkan jangan di ujian nanti fisika kalian buat jawaban kimia kimia itu saja jadilah kita jadi bakwan goreng nanti nih apa terakhir ya sifat-sifat keperiodikan unsur itu ada berapa sifat-sifatnya ada apa saja ada jari-jari jari-jari atom terus siapa lagi iya terus iya 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 oke saya mau tanya dulu sama si Jihan Najwa udah rindu kali saya sama si Jihan inilah biasanya jumpa tiap hari di podo Ustazah anak mau bertanya katanya ya Jihan coba Jihan Ustazah mau bertanya nih jari-jari atom bagaimana sifat jari-jari atom terhadap tabel periodik unsur apa makin kemana makin besar itu ayo udah usah jelaskan kemarin kalau jari-jari atom ini ini kesini makin ini ini kesini ayo Jihan iya 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 bagus sekarang si Ustazah mau anak baru dulu mana nih Mutia Kesya Fatima Aulia Rizki mana nih orangnya nih Ustazah mau lihat Mutia Mutia Kesya Nasution Mutia nanti gak ada orangnya disitu cuman ngidupin zoomnya rupanya dia di dapur makan mana Mutia kalau gak ada nampak usah aja mukanya usah aja buat absen ya absen usah aja buat Fatima 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 ini memang kenapa kalian gak bersandingan dengan rumah iso SKT rupanya samping sampingan aja sama si Jura dan si Jahra mana si Mutia oke gak ada dia berarti cek cek dia zoomnya ini gak ada dia disitu Aulia Rizki Aulia Rizki ada gak Aulia Farah Hilwa Farah adanya si Aulia Farah Hilwa ada tunjukkan dulu nakku dimana wajah manismu mana dia mana dia wajahnya kenapa gak muncul Farah leh 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 pakai nakku cepat cepat ayo cepat dipakai jibabnya tunggu ustazah begitu ya tatak ramah ustazah tidak suka sama orang yang tidak bersopan santun yulianda yulianda nah ya tadi udah ustazah udah ngomong sama yulianda si Siti Alia melatih oke ustazah sama Siti Alia melatih aja masya Allah ramahnya saya suka yang ramah ramah ya oke Siti Alia melatih sekarang ustazah mau bertanya tentang sifat energi ionisasi energi ionisasi apa itu energi ionisasi ini dipanggilannya Siti Alia melatih atau apa ini oke Alia silahkan apa itu energi ionisasi apa Siti Alia nanti nggak catat nggak catat berarti udah gitu cuma nyari di buku oke si Jahar Arikoh lah Arikoh kayaknya udah tahu si Jahar Arikoh ayo apa Zahra mantep Masya Allah saya suka kalian kayak gini Masya Allah Sarah iiii harus saja bingung sama si Sarah ini ini Sarah yang mana apakah Sarah yang dulu apa yang beda ini ya Sarah kok makin Masya Allah gitu ya Sarah ya udah-udah mau dekat-dekat ya Sarah ya udah udah dekat-dekat kita ini apanya ya dekat-dekat ya Sarah oke Sarah kalau energi ionisasi kemarin kayak mana kalau si Sarah dulu Zahra si Sarah dulu si Sarah dulu kasih dulu bagian apa Sarah energi ionisasi itu bagaimana sifatnya makin kemana dia makin besar Tengok itu Sarah udah disikat apa sejarah semuanya memang disarahin oke baiklah baiklah ini depannya nih siapa yang tidak bisa menjawab saya kasih hukuman ini ya kasih hukuman bagi yang tidak bisa menjawab siapa yang bisa menjawab Masya Allah saya kasih jempol dua enggak nampak jempol saja ya nanti saya tunjukkan jempolnya oke kita lanjut ya kita lanjutkan sekarang kita usaha mau merangkainya merangkumnya dulu kan usaha sudah bilang kemarin kebalikannya berkebalikan dia itu ya bahwasannya kalau dia jari-jari atom itu ini aja diingat mana dia ini dia ini dia ya kalau dia jari-jari atom itu jari-jari atom atom radius dari atas ke bawah dalam satu golongan dia itu makin besar dari kiri ke kanan makin kecil atau dalam satu periode sedangkan sifat yang lainnya itu sifat yang lainnya itu apa itu yang tadi energi ionisasi afinitas elektron ke elektron negatifan ini dia kebalikannya yaitu semakin semakin kecil dari atas ke bawah sedangkan dari kiri ke kanan semakin besar begitu ya anak-anak itu saja inti dari materi kita di sifat-sifat keperiodikan unsur nah baik karena kita itu materinya itu tentang teori aja itu nah sekarang kita bahas baru ada di buku kalian ikatan kimia itu ada di halaman 87 coba buka kita udah jauh-jauh aja nih 87 ya bab 3 ikatan kimia bentuk molekul dan interaksi antar molekul sudah dibuka oke ikatan kimia usaha mau bertanya dulu pertama nih apakah ananda pernah berikatan bukan diikat dengan tali ya maksudnya ya adakah ananda punya ikatan ada ya ikatan ibu dan anak ikatan antar saudara ikatan persahabatan itu ikatan itu namanya ya kan nah tapi kalau ada namanya ikatan apa namanya ikatan lawan jenis haram ya jadi nih kalau ada anak-anak ulun nuha yang mencoba coba berikatan dengan lawan jenisnya nah itu anak-anak usaha janganlah mendekati jina ya wala takrobud zina jangan mendekati jina jangan sesekali ananda berhubung-hubungan dengan lawan jenis itu berbahaya anak-anak usaha jadi kalau ada nih kalau anak ulun nuha udah tau kali ya khatam ya sarah ya khatam kali masalah gak boleh pacaran sayang iya Fadila Rahmi nanti masuk guru BK panggilkan terus sama minina jumpa mausazah rizka itu aja lah kerjaan ya kan jadi kalau anak yang ulun nuha udah tau kali lah itu kalau yang baru nih anak-anak usazah jadi kalau ada pernah berhubungan dengan lawan jenis nah diputuskan itu semuanya karena itu membuat tidak ada manfaatnya sama sekali dan bahkan mau menjurumuskan ananda ke neraka nah ini hubungan ikatan apa yang mau kita bahas ini nah ini sesara senyum-senyum aja kalau dibilang hubungan-hubungan ya sarah ya nyantol kali di hatinya itu oke kita coba perhatikan dulu yang usazah tunjukkan ini ya usazah mau menunjukkan sesuatu dulu oke ada video yang mau ustazah tunjukkan mana dia oke ini dia nampak sudah nampak nampak kan baik apa yang nampak itu lucu ya nengoknya oke perhatikan halo saya ini neon gas mulia sebelumnya usazah tanya dulu gas mulia itu golongan berapa usazah bilang kemarin bagus iya masya Allah ya oke halo saya neon gas mulia katanya jadi ini inilah dia ilustrasinya atom neon ini inti atomnya ini kulitnya ada dua kulitnya kulit pertama ada dua elektron kulit kedua ada delapan elektron pas ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan K kulit K kulit L gitu yang teori atom bor nah kita lanjutkan dia si helium ini gas mulia unsur-unsur gas mulia itu mempunyai delapan elektron valensi ingat elektron valensi itu apa apa itu lupa elektron iya iya elektron paling luar ini katanya gas mulia itu mempunyai delapan elektron valensi delapan sehingga gas mulia berstipat stabil jadi intinya semua unsur golongan delapan A itu stabil karena elektron valensinya delapan dia itu maksud stabil dia itu enggak butuh lagi yang lain-lain gitu kalau misalnya seperti si Ayu Dwi Ayu Dwi dimana tinggal Ayu ini manggilnya Ayu apa Dwi Ayu itu tinggal di rumah siapa rumah mamak mamak bapak atau rumah nenek atau rumah sendiri nih hidup di dunia ini iya rumah orang tua artinya Ayu masih nompang iya kan butuh orang lain iya kan butuh orang lain iya kan iya jadi kalau dia si unsur golongan delapan A dia itu enggak butuh siapapun dia itu sendirian aja gitu itulah yang dikatakan dengan stabil itulah namanya stabil ya sudah kita lanjutkan lagi lalu berikutnya karena dia ini ada delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan datanglah si floor halo katanya ayo membentuk ikatan tidak bisa karena elektron terluarku sudah lengkap katanya gitu diajak nih bekawan sama si floor gak mau si neon karena apa karena dia udah sempurna udah elektronnya sudah stabil jadi dia gak butuh lagi itu semuanya ya kan nah lalu si floor pun berkecil hati lah dia loh kenapa dia tidak bisa ya kenapa dia gak mau ya berkawan dengan saya apa masalahnya lalu dia manggil floor 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 temanku ayo sini yuk datanglah si floor satu lagi yuk berikatan yuk katanya gitu kan nah ayo katanya dan terjadilah ikatan antara floor dan floor menjadi lebih stabil jadi floor itu pertanyaannya floor yang punya spu floor floor itu golongan berapa ya bagus golongan 7a berarti elektrompantsinya berapa kalau dia golongan kalau dia golongan 7a berarti elektrompantsinya 7 kalau dia golongan 8a berarti elektrompantsinya 8 kalau dia golongan satu berarti elektron valensinya satu kan itu pelajaran kita kemarin pelajari tentang elektron valensi, konfigurasi elektron, cara menentukan golongan dan periode gitu kan elektron valensi itu golongannya periode itu adalah jumlah kulit gitu kan materinya kemarin kan, nah jadi harus aplikatif dia, nah sekarang pertanyaan kita nih, kira-kira kira-kira saja mau nanya nih kenapa si flor tidak diterima oleh si neon, sedangkan si flor mau berikatan dengan si flor lagi apa jawabannya itu oke, saya minta yang menjawabnya si Fatima Amatul Karim mana muka Mat Fatima, coba yang jelas dulu Fatima, Fatima ini Masya Allah aktif sekali dipertanyaan sama tapi banyak sabar-sabar ya Fatima oke Fatima coba kenapa kira-kira si neon itu tidak mau berikatan dengan si flor tadi ihi Masya Allah bagus sekali, nah inilah yang akan kita bahas sekarang ini di materi kita yang di bab ini ya jadi anda sekalian pernah mendengar yang namanya lampu neon lampu di rumah kalian lampu neon apa enggak ha enggak enggak jangan-jangan kalian enggak tahu lampu neon itu apa Allahu Akbar enggak tahu ya enggak tahu lampu neon siapa yang bisa menjelaskan yang mana lampu neon sekarang itu sekarang itu anak-anak usaha lampu-lampu yang banyak kita pakai itu lampu neon lah namanya ya dia lebih terang kalau dulu kan dia warnanya agak orange-orange gitu kan lampunya tuh bentuknya bulat-bulat gimana gitu kan masih ingat enggak itu nah kalau sekarang kan dia putih ada hanok ada ini ada itu itu lampu neon itu semuanya ya oke sekarang kita lanjutkan materi kita perhatikan baik-baik oh ini udah ini belum ya udah ada belum slide ini sama kalian powerpoint ini udah udah ya udah belum udah kan kemarin belum oke bisa saja kirim ulang aja lah baik dengarkan baik-baik harap untuk mic kalian matikan dulu fokus dulu dengarkan usaha ya fokus dengarkan usaha nanti kalau ada usaha aja mau tanya baru kalian boleh menghidupkan mic-nya oke baik ikatan kimia kita akan membahas disini tentang terbentuknya ikatan kimia dan juga macam-macamnya perhatikan gambar ini cantik bukan cantik sekali ini adalah gelas jangan berpikir gelas ini hanya sekedar gelas tapi anak-anak usaha yang soleha gelas ini adalah terdiri dari ikatan kimia antara silika silikon ini kimia ini silikon kenapa bisa dia menjadi cantik dia warnanya jadi ini adalah ukiran pada gelas kaca diperoleh dari reaksi antara HF asam fluorida dan juga silikon oksida menghasilkan silika tetrafluorida usaja kok jago kali nama-namanya itu kayak mana usaja caranya kami pengen lah usaja bisa membaca ini kok bisa namanya asam fluorida ini kok bisa silika oksida ini kok bisa silika tetrafluorida nanti ini kita akan mempelajari juga nama-nama kimia jadi kalian jago nanti memberi nama pertama yang akan kita bahas adalah konfigurasi elektron yang stabil dan peran elektronnya itu dan juga lambang lewis ada namanya lambang lewis nah ini dia tadi si golongan 8A itu adalah golongan yang stabil 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 di sini dikatakan stabil ada dua caranya ada dua syaratnya elektron yang stabil itu apabila elektron palensinya dua atau delapan kalau elektron palensinya dua dikatakanlah itu duplet kalau elektron palensinya delapan dikatakanlah itu oktet ya duplet dan oktet sudah saya ulangi elektron palensi yang stabil itu ada bisa dia yang elektron palensinya dua atau kaedah duplet atau yang dia elektron palensinya delapan atau kaedah oktet sudah contohnya apa ini nih coba lihat helium holohelium ini semua unsur golongan 8A ini ya helium neon argon krypton xenon radon ini semua golongan 8A helium ini elektron palensinya dua dah inilah si helium inilah yang dikatakan dengan duplet sudah sedangkan unsur-unsur yang lain di golongan 8A neon argon krypton xenon radon ini dibuat apa namanya konfigurasinya semuanya itu elektron valensinya delapan ya kan delapan semua ini kan cuma si helium yang dua nah ini dikatakanlah dengan nama oktet oktet dan duplet jadi karena golongan si 8A ini stabil stabil dengan cara duplet dan oktet maka unsur-unsur lain juga pingin kayak dia nih unsur-unsur lain cenderung ingin mencapai kestabilan dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia ya jadi unsur golongan 1A 2A 3A sampai 7A itu pengen kayak 8A ya pengen kayak 8A itulah tujuannya untuk apa untuk stabil untuk stabil jadi perhatikan bagaimana cara dia untuk stabil saya ulang ya tadi golongan 8A itu adalah stabil jadi unsur golongan lain kepingin juga stabil kayak mana cara kami biar bisa kayak 8A stabil ya kami kan juga pengen hidupnya stabil gitu kan nah jadi cara agar unsur itu bisa stabil adalah melalui pembentukan ikatan ya kan jadi hidup kita ini gak stabil kalau sendiri kita butuh orang lain kita butuh orang tua kita butuh teman kita butuh saudara kita butuh tukang jual beras tukang jual minyak jual ini dan itu kita butuh itu jadi kita gak bisa hidup sendirian ya kan agar kita bisa stabil maka kita membentuk ikatan dengan orang lain ikatan antara ibu dan anak ikatan saudara ikatan antara penjual dan pembeli gitu kan nah jadi golongan selain 8A juga melakukan ikatan melakukan ikatan ya sebelumnya usaja ingatkan kembali kepada anak-anak usaja yang baru ikut silahkan di chat usaja ya ini yang masuk baru 46 orang ada yang semuanya dari 2 kelas oke kita lanjut cara mereka stabil adalah dengan membentuk ikatan ulangi lagi ayu dui kayak mana tadi cara mereka biar stabil ngapain orang itu ayu dui oke 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 baiklah nah jadi ananda sekalian beginilah itulah dia caranya untuk stabil itu membentuk ikatan yaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen nah pertanyaannya apa itu ikatan ion dan juga ikatan kovalen ini silahkan dulu dibaca buku-bukunya jadi usaja ada sedikit masalah itu di lapangan lagi waktu kita sudah habis ya dibacalah dulu bukunya tentang kestabilan unsur yang di halaman 88 bagaimana caranya mencapai stabil dan juga tentang simbol lewis minggu depan biar kita langsung kita action ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu allailah ilaan astagfiru kawatu bilai assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih